yo what's up men back with bravo case sebelumnya gua mau minta maaf karena gua udah lama banget nggak upload video kemarin itu gua sakit mungkin karena abis vaksin ya jadi gua demam itu berapa hari ya ada tiga harian empat harian gitu demam terus abis itu badan gua juga jadi merah-merah kalau gua perlu bed rest lah seminggu kemarin itu lah akhirnya kayak jadinya nggak sempet bikin video karena terlalu capek tapi whatever kita udah balik lagi ke schedule kita ya schedule kita kita mau belajar kemarin sebenarnya banyak permintaan banyak hero ya ada yang minta apa Tidehunter terus ada ada yang minta siapa sih itu namanya enigma terus ada yang minta invoker nih kemarin yang minta emberspirit akhirnya sekarang kita mau bahas emberspirit ya emberspirit oke langsung aja ya untuk yang sebelum sebelumnya gua minta maaf dulu gua tunda dulu karena gua harus pelajarin dulu ya hero-hero yang belum gua nggak begitu hafal kayak emberspirit sebenarnya gua nggak begitu jago makanya ada nanti juga kita akan lihat gameplaynya dari orang dari temen gua yang udah jago banget pakai emberspiritnya nanti kita lihat gameplaynya dia apa untuk invoker gua juga nggak begitu jago mungkin nanti gua minta bantuan temen gua juga untuk dia ngulas ya kalau gua tuh nggak nggak bukan-bukan gua lah ya hero-hero itu ya bukan gua jadi akan lebih baik kalau misalnya orang yang biasa pakai itu mereka menjelaskan itu tapi kalau emberspirit eh kebetulan kita hanya akan ngeliat gameplay orang yang temen gua itu terus gitu kita bahas kemampuannya emberspirit oke langsung aja emberspirit eh skill pertamanya ada searing change itu searing change itu dia akan melepas rantai yang akan ngiket yang ada di sekitarnya ya dan itu durationnya scaling dari 1,5 2 2,5 sampai 3 radiusnya cuma 400 agak kecilnya nggak begitu jauh terus dia meselain itu dia akan menghasilkan dengan damage per second ya lumayan tuh di terakhir itu bisa di 330 damage ya karena kan 3 detik kali 110 damage terus dia cuma bisa ngikat 2 unit ya unit itu red apa random unit terdekat dengan si emberspiritnya ya terus ada slide of fish ini bread and butter nya si emberspirit skill ini jadi dia radiusnya itu dia akan melakukan sebuah gerakan yang cepat dia kayak kayak omni mini omni slash ya kayak mini omni slash nya si juggernaut terus dia itu akan menghasilkan damage untuk tiap hero itu 40 80 120 160 itu bonus damage ya terus script damage penaltinya 40% kalau kena creep ya gitu terus gitu ini dipakai nanti kalau kita mau farming ya segala macem pas lagi proses leading stage misalnya masuk kalian agak susah kalian bisa pakai ini untuk farming untuk apa tripping nya terus ada flame guard nah flame guard ini juga bagus ini magical ya sorry si rincense magical state of fish itu physical sama flame guard ini magical magical nah dia akan ngeluarin flame guard si si siapa si emberspirit dia akan mengeluarkan flame guard gitu jadi dia akan ada kayak ada ada shieldnya jadi dia akan mengabsorb semua magic damage yang masuk ke dia ya ke si si siapa si emberspirit ketika itu aktif gitu nah terus dia selain itu dia akan ngasih damage per second yaitu 25 35 45 sampai 55 ya terus durationnya 11 detik 14 detik 17 detik sampai 20 detik radiusnya pemain kecil ya nggak begitu gede radiusnya 400 jadi ini biasanya kalian pakai untuk nanti misalnya eh apa namanya eh pas lagi leading stage untuk creeping juga bagus untuk nge zoning musuh kalian ya gitu nah ini activate fire remnant ini ada fire remnant ya oke fire remnant itu jadi kayak kita akan naruh bayangan naruh bayangan di map mau dimana aja taruh nah terus segitu ada charge nya ada 3 charge kalau kita belum pakai apa aganim ya ada 3 charge jadi kita bisa mengaktifatenya dengan pencet ini kalau kita pencet ini nanti dia akan si emberspirit itu akan terbang ke remnantnya dia gitu nah selama dia terbang itu dia invulnerable nggak bisa dibentikan nggak bisa diapapain nggak bisa di skill kayak gitu oke kayak gitu oke emberspirit itu adalah hero kuat yang untuk eh apa namanya hero yang sangat kuat melawan hero-hero illusion ya kayak si nage siren cpl cpl ck gitu karena apa karena dia slide office nya ini eh cooldownnya cepet banget terus begitu dia itu bisa meng-clear illusion dengan sangat cepat terus dia ada burning damage nya juga dari flame guard nya jadi sangat-sangat cepat menghancurkan semua illusion nah gitu emberspirit itu hero yang nggak bisa langsung attack maju di depan ya kecuali musuhnya kabur nah kalau musuh kabur dia bisa ngejar tapi kalau untuk initiator dia nggak bisa nggak nggak terlalu kuat karena dia eh nyawanya tipis ya nyawanya tipis jadi cara mainnya yang berspirit itu selalu taro fireman di belakang maju ke depan cicil dengan slide office mundur terus maju lagi mundur maju lagi kayak gitu mainnya untuk itemnya nanti kita bahas sambil lihat gameplaynya cara mainnya kayak gimana oke langsung aja kita lihat gameplaynya oke oke starting itemnya awalnya pasti kalian harus bikin karena kalian jadi mid laner ya mid laner kalian harus bikin botol sih pasti ya untuk rebutan rune terus nanti supaya nanti kita bisa ngisi nyawa kita dengan capat ngisi botol tipi ke markas balik lagi pakai fireman ke battle kayak gitu jadi emberspirit itu hero mobility yang sangat-sangat efektif ya gitu dia bisa bolak-balik dia bisa bolak-balik kemana ke battle dengan cepet gitu pulang ke mana pulang ke markas ngisi botolnya ngisi nyawanya langsung balik lagi ke battle atau ke landing stage atau ke jungle atau ke mana lah terserah kalian gitu intinya gitu terus starting itemnya bikin oke fair fire boleh atau nanti kalau kalian mau bikin tango juga bisa biar lebih sustain terus iron branch seperti biasa akan dibikin jadi magic wand terus gitu quilling blade untuk apa namanya untuk last hittingnya biar lebih cepat oke skill yang paling pertama dinaikin kalau kalian mid laner adalah ini flame guard kenapa flame guard karena supaya membantu kalian creeping ya membantu kalian creeping last hitting lo lihat ya kayak gini kayak gini maju aja terus itu kan flame guard juga melindungi kalian dari magic damage jadi lumayan kayak gitu nah kalau udah level 2 ambil slate of fish nya 1 terus ini juga bisa dibantu sama kalian untuk ngelak untuk apa namanya untuk last hitting lagi bantu kalian last hitting lagi kayak gitu sama ngebantai bukan ngebantai ya apa mengicil musuhnya ya ember spirit itu adalah hero yang dia cara mainnya itu cheap damage cheap damage maksudnya gimana cheap damage itu nyicil mainnya jadi dia maju pake slate of fish pak 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 mundur maju lagi ke pake slate of fish pak 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 mundur gitu nanti kita lihat pas lagi back battle kayak gimana cara mainnya ember spirit oke untuk awal tuh lihat kita jangan lupa aktifin flame guard jangan ragu aktifin slate of fish karena kalian nanti punya botol kalian bisa nge spam ini dengan banyak ya gitu untuk last hitting karena gimana pun juga semakin banyak last hit yang kalian lakukan ya kalian makin cepet tajir dan si ember spirit ini makin cepet snowball terus level 3 ya nih tingkatin lagi ya flame guard nya tapi biasanya sih kalo gua satu 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 tapi ini temen gua kebetulan dia ngeliat mungkin musuhnya nggak perlu dia stun jadi dia cuma perlu fokus di apa namanya class hitting jadi dia cuma ambil skill 2 ini doang tapi nanti pasti dia akan ambil satu ini nah kalo udah level 4 kalian bisa ambil lagi ininya slate of fishnya satu lagi ntar level 5 mungkin ngambil ininya satu sharing change nya tapi nggak perlu-perlu banget ya nggak perlu-perlu banget tergantung musuh kalian lah kalo musuh kalian ternyata susah kalian boleh ambil sharing change gitu tapi gini intinya gini ember spirit itu dia kan dia agak butuh item juga dan dia butuh leveling banget untuk snowball bisa ngekill gitu jadi kalian jangan ada mindset ember spirit di awal-awal bisa ngekill kayak gitu loh ya jangan berharap di awal-awal ember spirit bisa ngekill nah ini kayak gini eh kalo kalian kesusahan eh creeping disini kalian bisa ambil creeping di jungle kalian tuh yang tadi letaknya disana ya terus jangan lupa menit keempat selalu ambil nah ini kedua punya botol ya kan jadi kalian bisa nge spam nih ininya nih nah nah kayak gini nih ini bagus nih temen gua jadi gini eh ketika dia sudah level 6 dia langsung taruh fire remnantnya disini dia pancing musuhnya kesini terus dia balik kesini gitu jadi dia ngegocek ya ngegocek musuhnya kayak gitu nah ember spirit selalu gitu kalo kalian masih awal-awal kalian selalu taruh fire remnant kalian di belakang nih di belakang nih disini kayak gini entah disini entah disini ya ini disini nanti supaya kalian bisa langsung balik setelah ini clear clear setelah ini clear apa kita creep wv kalian langsung balik kesini untuk efisiensi farming gitu ya gitu ember spirit selalu mainnya gitu di awal taruh remnant di belakang jadi kalo kalian kena ke geng atau apa segala macem kalian bisa langsung balik ke remnant kalian ke posisi yang aman kayak gitu oke nah tuh liat selalu pake skill 2 nya untuk nyicil untuk last hit ya tuh kayak gitu langsung kita balik langsung balik lagi kesini langsung farming terus langsung liat menitnya udah muncul power rune diambil kayak gitu ya main meat laner tuh harus apa member spirit itu efektif banget sebagai meat laner ya bagus banget dia liat ada ini belum diambil dia diemin dulu dia gak pake dulu dia pake abisin dulu botolnya terus dia taruh kesitu nah ini cara main ember spirit seperti ini perhatikan baik-baik maju kedepan gengking lihat musuh dimana cicil cicil kasih damage ya ntar balik lagi kesini ambil botolnya isi isi botolnya pakai botolnya terus kalian mulai battle lagi kayak gitu ntar kalo mana kalian udah abis ambil lagi koin tadi buat ngisi botol kalian kalian bisa langsung jalan lagi kayak gitu oke jadi ember spirit emang mainnya seperti itu boys ya kayak ini dia mau nge clear dulu ya dia pake dulu nge clearin wave dia bantah nge clearin item jungle dia mau kesitu terlalu jauh dia ambil dulu koin setelah sekalian dia isi mana nya dia oke jadi dia bisa nge clear wave yang dia bisa nge clear wave lagi nah ini nanti kalo udah seperti ini dia butuh mana dia taruh dulu disitu dia pulang ya dia pulang dia pulang dia ngisi dia isi botolnya dia pencet-pencet terus dia langsung balik lagi kesini untuk langsung namanya apa clear wave ya gitu untuk clear wave lagi bagus sekali mainnya jago banget ya bagus si temen gua ini oke lanjut nah ini disini ini ini pertandingan next level ya dia menggarengin tinggi banget eh disini dia ngeliat wow ada stack musuh nih gua harus clearin nih cepet-cepet nih tapi caranya gimana tadi di naro lihat ya di tadi naro dulu remnennya kita lihat tadi mana sih nih ini dia taro remnen dulu disitu terus dia kabur dengan ngecek ngecek di taro remnen lagi dia mau nge clear yang ini tuh stack musuh ya ambil-ambil dia chip chip damage gitu terus dia mulai aktifin lagi ini dia kejar musuhnya nggak ada dia mundur kalo dia kena geng dia cabut buatnya ini coba mainnya kayak begitu ya ember ya begitu ramai dia kabur tuh langsung balik terus dicoba lagi taro lagi tuh kayak begini main ember ya tuh dicoba cicil-cicil lagi kabur lagi kayak gitu main ember seperti itu ya ada remnan pokoknya dia mainnya gitu maju cicil kayak gitu terus begitu kalo misalnya musuhnya apa namanya musuhnya ngawanya mulai dikit dia mulai maju lagi kayak gitu jadi cicil damage ya pelan-pelan ya pelan-pelan ya gitu nah ini kayak gini dia balik lagi tapi udah clear wave-nya nah terus dia mau ngegenking nih kebawah kita cari nggak ada kita lihat ya dapat ini genking nanti nah langsung motivin sharing change nya sama skill tiganya udah langsung mati mantap terus item berikutnya kalau udah jadi itu kalian bikin milestone milestone kenapa milestone karena milestone itu sangat membantu kalian nanti creeping ya saya membantu kalian di pinta kalau udah jadi milestone tergantung situasi kalian bisa bikin item damage lagi atau bisa bikin eh sorry kalian bisa bikin kayak sangi kaya sangi kaya ah ini dia kaya sangi ya jadi bagus banget nambah dia menyimbangkan si ember spirit jadi dia nambah strength buat si ember spirit terus dia nambah magic damage juga dan nambah damage biasa juga ke ember spiritnya bagus gitu nah kalau setelah kalian bikin itu kalian bisa bikin Lincoln kalau Lincoln supaya kalian makin bisa survivability di apa di di map di battle supaya nggak susah ketangkap nah ini seperti ini kan dia nggak langsung maju remnantnya nggak dipakai buat maju tapi dia cicil terus dengan skill 2 nya nah ini dia ke gap mati dia langsung hahaha aduh ya kayak gitu lah ya ember spirit nah kalian perhatikan cara mainnya dia tuh dia nggak nggak diam di tempat mukul-mukul mukul-mukul nggak jadi dia tuh mainnya cuma kita lihat ulang lagi kita lihat ulang ya dia nyalain dia pakai Slate Office nya dia mundur dia chip damage lagi dia maju dikit dia masuk dia mundur terus dia chip damage lagi kayak gitu mainnya terus kalau begitu pilihatan rame dia kabur ke tempat aman yang dia taruh kayak renangnya kayak gitu oke nah ini juga salah satu kombonya si ember spirit ya jadi kalau dia lagi si ring chain itu lagi Slate Office itu dia bisa aktifin si ring chain nya gitu jadi musuh ketangkep sambil dia lagi Slate Office kayak gitu nah itu butuh praktis ya kalian harus harus coba dulu ember spirit ini bukan musuh eh bukan hero yang gampang ya boys ini hero yang susah jadi sebenarnya bukan buat hero beginner tapi kalau kalian mau coba ya kira-kira cara bermainnya seperti ini terus build itemnya seperti ini oke temen gue langsung dia bikin apa namanya langsung bikin ke Boots of Travel bagus karena supaya nah ini kita lihat ya kita lihat dia mainnya tuh chip damage mundur ke belakang taruh emunannya maju ke depan chip damage lagi Slate Office lagi chip damage lagi balik lagi begitu musuh buka ulti dia taruh lagi ya dia Slate Office lagi maju-maju ya mundur dia nyalain IP nya dia pukul biasa dia maju Slate Office nah ketika musuh ini nyawa dari dikit-dikit begini baru dia maju ke depan banget ya kayak gitu jadi main ember spirit seperti itu boys kalian nge chip damage tapi enggak ada direct contact ya nggak kayak Sven kalau Sven kalau ketemu musuh langsung direct contact ke tabok-tabokan gitu kalau dia enggak dia mainnya di belakang maju Slate Office mundur maju Slate Office mundur maju Slate Office mundur kayak gitu mainnya seperti itu tuh sampai musuhnya lama-lama eh eh sustain di betelnya itu lama-lama musuhnya nyawanya makin-makin dikit baru dia maju ke depan kayak gitu seperti itu mainnya oke bikin Boots of Travel bagus kenapa karena menghemat kali bikin Boots of Travel itu tol sportokan muternya akan jadi lebih cepat jadi kalian bisa bolak-baliknya lebih cepat bisa nge-spam ininya botolnya bisa dipakain terus ulang-ulang ya bisa jadi kalian sustain di dalam map tuh lama banget gitu jadi kalian enggak akan prompah apa kalaupun kalian pulang kalian ngisi nyawa langsung balik lagi ke betel dengan cepat gitu bro nah nih seperti ini demo betel lagi di taruh remnennya di situ ya dia mainnya chip damage ya bro inget ya tuh liat dia nggak langsung involve dalam pertandingan dalam dalam betelnya gitu ya tapi dia pelan-pelan dicari-cari musuhnya ngalahin Slate Office buat kejar-kejar terus nangkep dengan pakai apa namanya searing change nya seperti itu ember spirit itu ember spirit itu kuat di beat battle ya karena cara bermainnya dia yang seperti itu gitu dia bukan yang maju ke depan pukulin terus right clicker enggak jadi dia emang bener-bener main yang ngicil chip damage namanya chip damage ya ngicil kayak begini ikat ntar dia mundur dulu gitu ngisi dulu regen dulu ntar dia cicil lagi pakai Slate Office nya kayak gitu pancing-pancing musuhnya ada yang tertangkap ada yang salah jalan segala macam kayak gitu mainnya tuh liat dia nggak ngumpul sama temen-temennya dia di belakang atau di samping atau dimana nih nah ini dia mau regen dulu supaya dia bisa nanti balik lagi ke battle ya kita lihat dia balik lagi ke battle join langsung ke belakang backline langsung chip damage lagi set set iya seperti itu ya mainnya cakep banget ya jago ini temen gue ini gue kalau main ember nggak bisa begini nafsuan gue mainnya dia nggak pernah pakai inget ya dia nggak pernah pakai firemenangnya untuk ngejar musuh dia akan memakai firemenang untuk ngejar musuh kalau misalnya musuhnya nyawanya udah dikit kayak gitu oke ini sange kayaknya dia udah mau jadi nah ini kita lihat lagi ya battle lagi battle lagi ini lihat mainnya chip damage aja segera baru dia pakai magic ketika dia sudah yakin akan dapet kill seperti itu ya tuh lihat itu udah pasti mati dia akan ngincer yang lain gitu tapi nggak dapet sharing change-nya oke nggak papa nggak papa ya nekat ini dia hati-hati jangan terlalu terlalu pedi dia nggak ada remnan yang tidak salah dia ini udah masuk nih mati nanti dia ini iya mananya abis boys mati dia hahaha ya gue kalau kalau jadi ember spirit emang gue mainnya juga kayak gitu sih nafsu maju ke depan hahaha jangan kayak gitu ya inget kalau kalian nggak ada kayak remnan di belakang jangan terlalu menafsu maju ke depan oke nah kalau kalian udah jadi sange kaya kalian bisa bikin aganim ya eh agar itu bagus buat si siapa si ember spirit karena firemenangnya jadi ada lima charge nya terus dia cash range jadi jauh banget jadi kaburnya bisa jauh banget gitu ya eh terus eh terus saya remnan juga kos mananya juga lebih dikit gitu jadi bagus banget deh kalau mau bikin aganim buat si ember spirit kalian mobility nya jadi makin eh bagus ya nah rute-rute pembuatan item ember spirit emang ada tiga sih jadi kalian bisa bikin magic damage which is kayak sebenarnya kurang bagus ya magic damage buat si ember atau kalian bisa bikin physical damage atau kalian bisa bikin yang suam-suam gugu kayak gini yang seimbang antara magic damage sama sama physical physical damage nya sama kalau ini dia build yang mobility ya jadi dia lebih mengandalkan mobilitasnya dalam mobilitasnya di mana di peta gitu ya dia lebih mainnya kecil damage maju-mundur maju-mundur seperti itu tapi kalau kalian mobil damage juga bisa nah kalau mobil damage rute nya itu emang ember spirit bikinnya bikinnya selain milestorm itu dijadiin ke milestorm nya itu dijadiin ke mana ke ini ke glavenir terus abis dari glavenir kalian bisa jadiin ke battlefury juga bisa ya kayak gitu jadi mengandalkan set ofisnya untuk last step itu bagus banget tersebut bisa bikin ini juga apa day lalus kayak gitu lihat dah ya mainnya seperti itu ya nah kalau misalnya kalian emang bikin mobility ya kayak gini bikinnya bikin aganim terus begitu Lincoln Spear jadi kalian semakin licin embernya untuk ditangkap gitu jadi dia akan semakin bisa masuk war masuk dalam battle pulang ke rumah ngisi nyawanya ngisi mananya balik lagi ke dalam battle ya gitu nah ini udah ini build mobility ya mobility chip damage kayak gini gitu Nah karena lawannya Phantom Lancer juga makanya temen gua ini dia mau bikin Sivas Guard ya kenapa supaya illusion Phantom Lancer makin cepat hilang gitu ya soal pun sebenarnya udah ada udah ada apa namanya udah ada Sven sih sebenarnya tapi tetap memang kadang-kadang Sven masih bisa dikait kayak jangan susah gitu ngawannya nah kayak gitu oke nah itu diaktifin aktifin ininya suvas guard-nya dia chip damage aja udah langsung pukul-pukulnya enggak emang enggak maju frontal ya kayak gitu seperti itu ya Nah kalau di depan-depan ini dia udah mainnya udah apa kayak remnantnya dipakai buat maju seperti itu kayak gitu buat maju Iya dia mulai nyawanya udah mulai dikit udah mulai big battle pulang dulu aja dia taruh firemenang dia pulang dulu deh ngisi dulu nyawanya dia balik lagi dalam battle ya tuh kayak gitu mainnya umber spirit ya cakep ya mainnya ya Enggak hahaha tapi again ini hero yang sangat susah dimainin kalian butuh praktis berkali-kali gua pun udah praktis berkali-kali tapi tetep aja agak susah ya memang makanya perlu timing base banget decision making kalian harus bener-bener pas banget ya eh kalian mainnya nggak boleh nafsuan banget kalian mainnya harus apa licik ya harus licik kalian ingat cara main kalian itu chip damage ingat gitu ya jadi kalian nggak bisa frontal pukul-pukulan sama hero musuh gitu nggak bisa frontal pukul-pukulan ngandelin ngandelin frame dan guardnya akan nggak bisa nyawa musuh dengan cepat enggak enggak seperti itu kekuatan dari ember spirit adalah ketika big battle dan kalian melakukan chip damage yang berulang-ulang-ulang-ulang terus eh berkali-kali sampai musuhnya nyawanya sedikit baru kalian bisa maju dengan teman-teman kalian kayak gitu Oke sekarang kita lihat item-item yang berspirit item berspirit sebenarnya eh gua bilang dia hero yang mobilitinya tinggi banget dan dia hero yang termasuk apa ya susah dimainin ya terus emm ini juga build itemnya juga variatif banget tergantung tergantung buildnya tergantung game seperti apa musuhnya seperti seperti apa itu variatif banget buildnya tapi basicnya basicnya itemnya kalian kejar adalah pasti botol yang pasti botol dulu pasti ini dulu terus sepatu kalau misalnya kalian enggak mau langsung ngejar ke boots of travel kalian bisa bikin Facebook dulu ya jadi kalian bisa cepat masuk in and out dalam battle dengan cepat terus item wajibnya adalah maestorm supaya membantu kalian eh apa namanya membantu kalian eh apa namanya membantu kalian farming lebih cepat nah kalau kalian nanti rutenya ke damage maestorm kalian itu kalian jadikan ke eh ini ke apa namanya sorry maestorm itu kalian jadikan ke glitir jadi kalian bisa dua kali ngikut deh jadi misalnya eh kalian masuk ke dalam jadikan battle cc terus pencet ini lagi kayak gitu mainnya ya Nah terus udah dari situ kalau memang buildnya damage kalian dari sini kalian bisa bikin juga battlefury ya battlefury tergantung terus bisa bikin daedalus buntutnya jadi chip damage kalian itu ah selain menghasilkan klik damage menghasilkan listrik juga terus menghasilkan ini juga apa namanya critical ya seperti ini kayak gitu bagus banget ya mantep ya Nah kalau kalian mobility gitu kalian misalnya mobility hero gitu yang kalian kalian lebih senangnya mainnya tuh kabur-kaburan mancing musuhnya seperti itu kalian bisa buildnya bikin dengan link dengan spear ya dengan spear spek kalian makin susah ditangkap terus bkb juga bisa jadi ya bisa 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 dibikin kalian bisa bikin bkb terus bisa juga bikin radiance ya metanya juga bisa bikin radiance terus apa namanya aganim 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 itu bagus banget buat ya aganim jadi ini kalau kita udah punya aganim lihat ini kita carse jadi lima jarak menaruh ini juga jauh banget boleh tuh ini sejauh banget bisa tuh lihat ya jauh banget ya nah terus gini eh kemampuan kalian ke remnant itu tergantung dari movement speed kalian jadi kalau movement speed kalian tinggi eh fireman itu gitu jalannya akan makin cepat ya Nah kalau kalian misalnya lagi di slow gitu di slow dan kalian pakai fireman fireman itu semua itu jalannya akan pelan jadi hati-hati gitu kalian mau kabur nyalain fireman itu fireman jalannya akan pelan sekali gitu hati-hati ya nah terus kelebihan kelebihan dari ember spirit ember spirit itu licin banget heronya terus dia area chip damage yang sangat besar ya dia kuat banget lawan hero-hero illusion terus lawan hero-hero yang tipis-tipis ke sniper itu nggak ada di backline dia bisa langsung maju ke depan ke backline lawan hero sniper terus digi to draw terus apa pokoknya hero-hero agi range yang yang nyawanya tipis-tipis ya kecil ya terus ngelawan siapa Phantom Assassin juga dia bagus gitu ya tapi apa ya gitu kalau kalian ngelawan Phantom Assassin nggak bisa nggak bisa full frontal jadi kalian harus di belakang nge-chip Phantom Assassin nya pakai pakai ini ya pakai W nya pakai side office nya gitu nah terus pakai side office gimana seperti itu pakai side office kan ada lingkarannya nih ada lingkarannya nih jadi kalian jangan pakai di tengah begini ya tapi pakai side office kalian tuh di ujung lingkarannya terbang lingkarannya untuk nge-cheap damage kayak gitu untuk ngejar kayak gitu jangan misalnya hero musuh di sini terus kita taruhnya di sini itu jangan kayak gitu kalian keburu mendekatnya terlalu deket Nah itu kalian bisa dihajar jadi pakai yang paling ujungnya dulu kayak gitu jadi ada ada jarak satu lingkaran ini untuk kalian mendekati si musuh hero musuh gitu ya kayak gini misalnya kasih contoh kayak gitu oke ya jadi jangan pakai di tengahnya gitu kalau pakai tengahnya kalian akan maju maju ke depan banget gitu jadi pakai jarak terjauh dari lingkarannya kayak gitu terus eh dia lemahnya separa sama hero-hero apa dia lemahnya itu ama hero-hero yang bisa burst damage yang bisa ngelok dia nggak bisa gerak kemana-mana kalian hati-hati pengen berspirit kalau ketemu ada aslar terus segitu ada haskar pokoknya hero-hero yang bisa ngelok dia ke arah dia kemana-mana gitu troll warlord karena kalau sudah sekali kena ketangkep troll warlord yang di pisa tinggi terus dia bisa kerut ember spirit nggak bisa ngapa-ngapain gitu jadi dia nggak bisa kelok sama hero-hero yang apa namanya yang bisa ngelok dia lama gitu ya kayak gitu kalau lawan bersiker masih masih bisa lawan bersiker karena karena kalau dia kabur pakai remnant itu nggak ngaruh rupturnya ya jadi masih bisa kabur-kabur jadi ya pokoknya gitu di hero DPS yang bisa menghajar dia dengan cepat sebenarnya Phantom Assassin juga bisa cuma Phantom Assassin ngejar dia itu agak susah ngejar bisa ember spirit dan di Phantom Assassin itu kurang di ability untuk ngelok ember spirit jadi Phantom Assassin masih perlu item lainnya untuk ngelok ember spirit kayak misalnya contohnya Besser ya kayak gitu terus dia juga habis sama apa hero-hero yang bisa ngeroot ya kayak misalnya si siapa namanya tuh support itu Oracle Oracle itu juga hard counternya si ember spirit kalian hati-hati kalau ada musuh-musuh yang pakai hero-hero seperti itu Oke kira-kira seperti itu cara pakai ember spirit ingat ember spirit itu hero chip damage jadi nyicil heronya ke bukan yang terus terang masuk dalam war pukul-pukulan baletabok-tabokan trading trading damage gitu bukan seperti itu dia adalah hero yang nyicil damage ya chip damage terus begitu nggak boleh nafsuan mainnya terus mainnya harus agak licik rute itemnya bisa bermacam-macam bisa bikin rute kabur rute mobility rute damage rute magic damage juga bisa gitu dan ya seperti itu dah ember spirit semoga cukup menjelaskan ya ini gua tutorial gue ini tentang ember spirit semoga membantu kalian yang baru mulai belajar untuk mencoba-coba ember spirit siapa tahu kalian bisa lebih jauh jauh dari gua makanya ember spiritnya ya ya temen gua itu udah jago banget ya pakai ember spirit sering banget dia spamming oke eh sekian dari bravokan thank you for watching jangan lupa please like subscribe terima kasih selama ini sudah nonton terus mengikuti tutorial tutorial dan tips and trick di Dota 2 oke thank you for watching bye bye boys